Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi atau mengaktifkan kembali akun google yang dinonaktifkan Ada beberapa penyebab akun google kita bisa dinonaktifkan oleh google Antara lain, akun kita digunakan untuk melakukan aktivitas yang melanggar pedoman google Kemudian untuk penyebab yang berikutnya, jika akun kita menggunakan tanggal lahir yang belum cukup umur Maka akun google kita juga bisa dinonaktifkan apabila akun tersebut tidak dikaitkan dengan akun google family Oke untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu cara mengaktifkan kembali akun google yang dinonaktifkan Karena tanggal lahir yang terdapat pada akun belum cukup umur Tidak perlu lama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya Untuk memulai proses pemulihannya, pertama-tama kita tarik bilah sesi atas pada android kita Kemudian kita cari tulisan perlu tindakan pada akun google tersebut Setelah tulisan perlu tindakan pada akun google tersebut terlihat, disini kita langsung klik saja untuk tulisan tersebut Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman pemeriksaan info Disini kita tunggu sebentar Pada halaman berikutnya disini tertulis memverifikasi diri anda Anda telah log out dari akun google, harap login kembali untuk melanjutkan Disini kita langsung klik tombol berikutnya Pada halaman login akun google disini kita tinggal memasukkan sandi akun google kita Disini kita masukkan sandinya Kemudian untuk melanjutkan kita tinggal klik tombol berikutnya Halaman ini adalah halaman yang menampilkan bahwa akun kita sedang dinonaktifkan dan akan dihapus dalam beberapa hari Namun pada halaman ini tidak ada opsi untuk penyelesaian Disini cuma ada tombol ok dan jika kita klik akan kembali ke halaman sebelumnya Pada halaman ini ada penyaranan bahwa kita harus menggunakan browser seperti chrome atau kita menggunakan browser safari atau firefox Namun jika yang terjadi kita tidak memiliki laptop atau tidak memiliki komputer Kalian tidak perlu khawatir karena nanti saya akan bagikan trik untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut hanya menggunakan hp android Oke disini jika kita mengklik tombol ok maka kita akan diarahkan ke halaman sebelumnya Disini saya akan praktekan agar kalian bisa memahami Saya klik tombol ok Dan ternyata benar disini kita diarahkan ke halaman login akun google seperti tadi Kemudian jika kita memasukkan kata sandi kemudian kita klik tombol berikutnya Maka kita juga akan diarahkan ke halaman seperti semula seperti sebelumnya Maka kita hanya bisa muter-muter di halaman ini saja Kemudian yang berikutnya jika kita membuka aplikasi youtube atau kita ingin menyelesaikan dengan aplikasi youtube Maka yang terjadi juga tidak jauh berbeda dengan proses sebelumnya Disini saya coba klik tombol berikutnya Kemudian masukkan sandi Klik berikutnya Dan ternyata kali ini juga kita diarahkan ke halaman seperti sebelumnya seperti tadi Permasalahan tersebut juga akan terjadi jika kita menggunakan aplikasi google chrome untuk melakukan proses pemulihan Jadi disini jika kita menggunakan aplikasi google chrome untuk melakukan proses pemulihan Maka hal tersebut juga akan terjadi seperti proses-proses sebelumnya Kita akan mengalami jalan buntu dan tidak menemukan opsi untuk melakukan pemulihan Begitu juga jika kita menggunakan aplikasi google untuk melakukan proses pemulihan Dan juga terjadi seperti proses sebelumnya Disini kita akan mentok pada halaman akun google yang dinonaktifkan dan akan dihapus dalam beberapa hari Untuk jelasnya disini saya akan perlihatkan kepada kalian Saya buka aplikasi google Pada halaman aplikasi google disini terdapat notif bahwa kita harus menyelesaikan login untuk melanjutkan Disini ada peringatan terjadi masalah dan anda perlu login lagi Jika kita klik untuk tulisan yang ini maka terjadi seperti proses-proses sebelumnya Disini ada memeriksa info Kemudian pada halaman berikutnya memverifikasi diri anda seperti sebelumnya Setelah itu halaman login akun google disini kita masukkan santinya seperti tadi Dan ternyata menggunakan aplikasi google juga tidak berhasil Disini kita akan muter-muter dan tidak menemukan opsi untuk melakukan penyelesaian Kemudian solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Yang pertama disini kita buka setelan pada perangkat android kita Kemudian kita cari menu akun dan sinkronasi Namun disini perlu kalian ingat bahwa setiap perangkat hp android kadang menunya berbeda Namun sebagai patokan kalian harus mencari menu akun dan sinkronasi Disini kita pilih saja menu akun dan sinkronasi Kemudian kita pilih lagi google Setelah itu pada halaman berikutnya disini kita pilih akun yang akan kita pulihkan Atau akun yang sedang di non aktifkan Disini kita pilih Kemudian pada halaman sinkronasi akun tersebut Disini kita pilih menu lainnya untuk mendapatkan pilihan penghabusan akun dari perangkat Pada halaman ini juga setiap hp memiliki penampilan yang berbeda Kadang opsinya ada di pojok kanan atas Ada juga yang opsinya berada di bawah seperti perangkat yang saya gunakan ini Disini kita pilih menu opsi lainnya Kemudian kita tinggal memilih hapus akun Namun kalian jangan khawatir bahwa penghabusan akun disini hanya menghapus dari perangkat android kita Tapi sebelum kalian menghapus akun dari perangkat Kalian harus memastikan bahwa untuk akunnya aman Yang dimaksud dengan akunnya aman kalian harus mengingat sandi dan emailnya Oke disini kita lanjut Kita hapus akun Konfirmasi penghabusan Dan untuk akun tersebut sudah terhapus dari perangkat ini Kemudian untuk langkah berikutnya Kita klik kembali pada perangkat android kita Hingga pada halaman beranda dari perangkat android kita Setelah kita berada di beranda dari perangkat android kita Disini kita cari browser bawaan dari perangkat android kita Jika kalian menggunakan hp samsung Kalian bisa menggunakan browser samsung Dan jika kalian menggunakan hp redmi atau xiaomi Kalian bisa menggunakan mi browser Namun jika ternyata kalian tidak memiliki browser-browser tersebut Kalian juga bisa menggunakan uc browser atau menggunakan opera browser Oke saya lanjut disini saya akan buka aplikasi mi browser Pada halaman beranda dari browser tersebut disini kita ketikkan google Kemudian kita klik cari Setelah itu pada halaman pencarian disini kita klik icon profile yang ada di sudut kanan atas Maka pada halaman berikutnya kita akan diarahkan ke halaman pilih akun Karena untuk akun yang sedang di nonaktifkan belum pernah dibuka menggunakan browser ini disini kita klik icon plus atau menu tambahkan akun disini kita pilih Kemudian disini kita masukkan email akun google yang sedang di nonaktifkan Jika sudah disini kita tinggal klik tombol berikutnya Untuk selanjutnya disini kita masukkan sandinya Setelah itu kita tinggal klik tombol berikutnya Dan ternyata kita akan diarahkan ke halaman panggil orang tuamu Ini berarti sudah berbeda dengan proses-proses sebelumnya Pada proses sebelumnya kita tidak memiliki opsi lain Namun pada halaman ini kita memiliki opsi lain Setelah kita berada di halaman ini untuk langkah berikutnya Disini kita jangan memilih orang tua saya disini Namun kita pilih saja opsi lainnya Jika kita memilih orang tua saya disini Maka kita akan diarahkan untuk menyambungkan akun ini ke akun google family Dan perlu kalian ketahui jika akun google kalian dikaitkan dengan akun google family Maka akun google tersebut akan dibatasi Baik konten dalam youtube maupun menu-menu fitur-fitur lainnya Oke disini kita pilih saja opsi lainnya Kemudian pada halaman ini disini kita tandai opsi koreksi tanggal lahir saya Disini kita tandai setelah itu kita tinggal klik tombol berikutnya Jika ternyata kita diarahkan ke halaman seperti ini disini ada tulisan akun dinonaktifkan Maka disini juga tidak ada menu yang lainnya Kemudian untuk mengatasi hal tersebut Disini kita ubah tampilan browser kita menjadi tampilan desktop Kalian cari saja menu tampilan desktop Karena untuk semua browser kadang menunya berbeda Pokoknya intinya kalian cari saja menu tampilan desktop Oke disini kita cari setelan untuk menubah tampilan desktop Kemudian setelah kita menemukan untuk menu tampilan situs desktop Disini kita pilih saja untuk mode desktopnya Setelah itu disini kita tinggal merefresh halaman akun yang dinonaktifkan Disini kita refresh Dan akhirnya kita akan diarahkan ke halaman untuk memperbarui tanggal lahir pada akun ini Disini kita harus memasukkan tanggal lahir yang usianya di atas 19 tahun Disamping itu juga kalian harus memasukkan tanggal lahir yang nantinya harus sesuai dengan KTP atau identitas yang akan kita upload nanti Oke disini saya lanjut Kita masukkan tanggalnya Kemudian kita masukkan bulannya Dan kita masukkan juga tahunnya baru kita klik tombol selanjutnya Kemudian pada halaman cara memverifikasi usia anda Disini kita bisa menggunakan kartu kredit atau kita bisa menggunakan ID yang valid Yang dimaksud dengan ID yang valid adalah ID yang dikeluarkan oleh pemerintah Seperti SIM atau paspor dan juga kita bisa menggunakan KTP untuk memverifikasi usia Oke disini kita pilih saja gunakan ID yang valid Kemudian untuk langkah berikutnya disini kita tinggal memilih foto KTP kita atau foto SIM kita Setelah kita memilih file yang kita akan upload disini kita klik tombol kirim Kita tunggu prosesnya Disini kadang prosesnya agak lama tergantung dengan jaringan yang kita gunakan Dan akhirnya kita berhasil memverifikasi usia akun kita Disini ada notif berhasil Anda dapat masuk ke akun Google lagi Disini kita klik tombol login Dan disini kita tinggal melakukan login ke akun tersebut Disini kita masukkan emailnya Kemudian kita klik tombol berikutnya Kita masukkan santinya Klik tombol berikutnya lagi Dan akhirnya kita berhasil masuk ke akun Google kita Setelah kita berhasil melakukan perubahan tanggal lahir dan memverifikasi usia tersebut Maka kita juga bisa login menggunakan aplikasi Google Chrome Untuk melakukan aktivitas seperti biasanya Disini saya akan mencoba untuk login ke aplikasi Google Chrome Menggunakan akun Google yang barusan berhasil dipulihkan Selain itu juga kita bisa menggunakan akun tersebut Seperti biasa pada aplikasi YouTube Disini kita bisa login kembali ke akun YouTube melalui aplikasi YouTube Oke sekian tutorial dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!